Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sangat bersuka cita kita dapat berkumpul kembali, belajar bersama dalam program yang sangat memberkati pengetahuan akan kebenaran firman Allah dari Bible Study Online CK7. Semakin kita merindukan firman Allah, maka Allah semakin menyatakan rahasia-rahasianya untuk kita semuanya. Nah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab ulangan pasal yang ke-25. Ulangan 25 ini berbicara tentang bangsa Israel diingatkan oleh Musa supaya mereka memperlakukan entah itu saudara sebangsa atau orang lain non-Israel itu kalau mereka berbuat salah tidak diperlakukan dengan cara yang biadab. Allah yang mengatur, Allah yang memberikan sebuah aturan supaya bangsa Israel melakukan ketetapan-ketetapan Allah sesuai dengan hatinya Allah. dilarang untuk berbuat biadab. Namun pasal ini juga Allah memberikan supaya bangsa Amalek itu dihapuskan dari sejarah kehidupan bangsa Israel. Nah kelanjutannya seperti apa? Materinya akan kita baca namun terlebih dahulu mari kita hampiri Tuhan. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Supaya apa yang kita baca kita pelajari sungguh bermanfaat buat hidup kita dan kita mendapatkan remah-rema di dalamnya. Kita sembah dia saudara. Haleluya Yesus Engkau baik Engkau sangat baik Engkau sungguh baik Kami mau menyenangkanmu selalu Tuhan Kami mau puji Engkau di setiap kuahku selalu Tuhan Sebab namamu besar Sebab namamu agung Sebab namamu mulia Yesus Tuhan ku mau menyenangkanmu Tuhan ku serahkanmu Hantiku semua kuberikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya kau yang kami senangkan, ya Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Janganlah untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua kuberikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu, selalu, Tuhan. Mungkin. Tuhan, ku serahkan hati ini. Tuhan, ku serahkan hati ini. Bapak engkau orang yang baik Engkau Tuhan mulia Besar nama mitra Kemuliaan bagimu tiap Selalu bagimu Kudik kemuliaan Dan hormat Ku angkat suara pujian Ku agungkan namamu Ku beri kemuliaan Dan hormat Ku angkat suara pujian Ku agungkan namamu Sebab kau besar Perbuatanmu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar Perbuatanmu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar Perbuatanmu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar Perbuatanmu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Tiada seperti Yesus Haleluya, haleluya, haleluya Ini pernyataan iman kami anak-anakmu ya Tuhan Bahwa kemuliaanmu, kebesaranmu, keagunganmu Melebih apapun juga Itulah sebabnya kami memuji-muji engkau Kami berikan kemuliaan Kami sanjung-sanjung nama yang besar itu Sebab memang kau layak dipuji dan diagungkan Terima kasih untuk lawatanmu Terima kasih untuk jamahanmu Dan jika sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan Belajar untuk semakin mengerti akan kendak Allah Lewat firman Allah ini Urapi kami Tuhan, urapi hambamu Semua yang kami pelajari Bermanfaat untuk membangun iman kami Terima kasih Bapak Di dalam nama Yesus Mari yang siap belajar Sama-sama kita katakan Amen Baik, mari kita buka di dalam Ulangan pasal 25 Ulangan pasal 25 Alkitab Perjanjian Lama Kita akan mempelajari tentang Perintah Tuhan Yang berupa larangan Bagi bangsa Israel Untuk Tidak berbuat biadab Jangan sampai bangsa pilihan ini Dipandang sebagai bangsa-bangsa lain Non-Yahudi Sebagai bangsa barbar Yang tidak mengenal kasih Yang tidak mencerminkan Betapa Tuhannya Allahnya orang Israel Adalah Allah yang penuh dengan kasih Nah oleh sebab itu Mari kita baca dulu Dalam ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang keempat Ya saudara Ayat satu Sampai dengan ayat yang keempat Ulangan pasal 25 Demikian firman Tuhan Apabila ada perselisihan Di antara beberapa orang Lalu mereka pergi ke pengadilan Dan mereka diadili Dengan dinyatakan siapa yang benar Dan siapa yang salah Maka jika orang yang bersalah itu Layak dipukul Haruslah hakim menyuruh dia Meniarap Dan menyuruh orang Memukuli dia Di depannya Dengan sejumlah dera Setimpal dengan kesalahannya Empat puluh kali Harus orang itu dipukuli Jangan lebih Supaya jangan saudaramu Menjadi rendah di matamu Apabila ia dipukul Lebih banyak lagi Janganlah engkau Memberangus Mulut lembu yang sedang Mengirik Nah sampai disini dulu saudara Kita akan melihat bagaimana Umat Israel Memang umat yang dibedakan Dari bangsa-bangsa lain oleh Tuhan Karena dia adalah bangsa pilihan Lewat hubungan antara Allah Dengan umat Israel ini Terciptalah sebuah Hubungan yang Sungguh-sungguh dipakai Tuhan Untuk diperlihatkan kepada bangsa lain Supaya bangsa lain mengenal Allah Israel itu siapa Allah yang memiliki kasih Allah yang memiliki aturan Allah yang memiliki hukum-hukumnya Dengan demikian Maka dari semua Kebaikan Allah Nanti bisa dilihat Oleh bangsa-bangsa lain Termasuk bagaimana Cara Memperlakukan Sesamanya Saudaranya Yang berbuat Salah Nah tadi kita lihat saudara Bahwa Di ayat 1 Sampai dengan ayat keempat Tuhan perintahkan Supaya Bangsa Israel Kalau toh memang harus Menjalani pengadilan Mencari mana yang salah Dan mana yang benar Dalam sebuah perkara Maka hukuman Yang adil Terhadap orang yang bersalah Harus dilaksanakan Sedemikian rupa Sehingga Martabat sebagai manusia Tetap dihormati Sekalipun Dia bersalah Sekalipun Dia sedang di dalam Hukuman itu Ingat Sejahat-jahatnya manusia Dia tetap memiliki Martabat sebagai manusia Oleh sebab itu Allah mengaturnya Nah Pelecehan seseorang Di hadapan umum Itu harus dicegah Dengan beberapa Tindakan pencegahan Ini yang penting Jadi sekali lagi ya Sejahat-jahatnya manusia Di mata Allah Manusia itu Masih punya Martabat Ya Dia bersalah Harus dihukum Ya Dia bersalah Harus menerima Konsekuensi Setara dengan Kesalahannya Atau kejahatannya Tapi Dia tetap Manusia Dia harus diperlakukan Supaya Martabat manusianya itu Tidak Jatuh Rendah Menjadi Martabat Binatang Karena begini Bangsa barbar Kalau Menghukum Seorang Menghukum Orang yang bersalah Itu Sewenang-menang Dia memperlakukan Hukuman Sewenang-menangnya Bahkan manusia Bahkan Martabatnya Lebih rendah Daripada binatang Sebagai contoh Sebagai contoh Orang barbar itu Seperti ini Kalau dia tidak suka Dengan orang Jangankan Bersalah Gak bersalah Saja Dia bisa Dimasukkan ke Sebuah kerangkeng Atau penjara Yang di dalamnya Ada binatang buas Mereka puas Melihat binatang buas itu Menyiksa Mencabik-cabik Contohnya seperti Harimau Atau singa misalnya Soalnya bisa bayangkan itu Nah Allah Mencegah itu Allah sedang berbicara Kamu bukan Bangsa barbar Hei Bangsa Israel Kamu adalah Umat pilihan Allah Maka Kalau ada Hal-hal yang Perlu diadili Dan ada orang Yang berbuat Salah dan jahat Dia tetap harus dihukum Tetapi ingat Jangan Memakai Kekerasan Yang Sewenang-wenang Ini Prinsipnya Nah mari kita lihat Di ayat yang ketiga Dikatakan seperti ini Kalau itu harus dicambuk Atau dipukul Empat puluh kali Harus orang itu dipukul Jangan lebih Jangan lebih Penghukuman seorang penjahat Memang harus didahului oleh Sebuah pengadilan Dan diambil keputusan Harus diawasi langsung Oleh hakim yang bertugas Luka-luka Cambukan Harus dihitung Dengan teliti Karena keputusannya Sesuai dengan firman Allah ini Empat puluh kali Harus orang itu dipukul Tidak Boleh Lebih Tidak boleh lebih Paling banyak Empat puluh kali Dan tidak Dilaksanakan Dengan sembarangan Seperti terhadap binatang Atau dengan Kemarahan hebat Sehingga lupa Bahwa hukuman tersebut adalah Hukuman dari Tuhan Allah tidak mengharapkan Husang Terhukum itu Binasa Karena cambukan Cambukan itu Hanya untuk Peringatan Supaya mereka Tidak melakukan Kesalahan lagi Dan pertubah Dari jalan-jalan yang Jahat Makanya Tidak boleh Lebih dari Empat puluh kali Mengapa ini terjadi Saudara Mengapa Allah Atur sedemikian rupa Karena sesungguhnya Allah sedang Memperingatkan Bangsa Israel Tentang satu hukum Yang harus mereka Lakukan Apa itu Kasihilah Sesamamu Manusia Mengasihi Sesama manusia Harus diwujudkan Dalam tindakan Yang nyata Nah sebagai Anak Tuhan Kita dipanggil Untuk mewujudkan Kasih itu Tanpa Memandang Buluh Artinya begini Mengasihi itu Bisa berarti Melakukan Kesalahan Mengadili Kesalahan Dengan adil Itu namanya Mengasihi Yang salah Ya harus dihukum Itu kasih juga loh Saudara Tapi sebaliknya Kalau Dia harus dihukum Hukumannya juga Dalam rangka Mengasihi Tidak Membinasakan Ya Tidak Mencelakakan Lebih parah lagi Ini prinsip tentang Mengasihi Sesama Manusia Jadi Allah Mengasihi umatnya Yang salah Ya dihukum Tapi hukumannya Tidak Mendatangkan Kebinasaan Nah kita Sebagai bangsa Pilihan Anak-anak Tuhan Juga begitu Kalau kita Mengasihi Sama kita Kalau dia salah Ya kita tegur Kita nasihati Kita bina Kita pulihkan Supaya apa Bertobat Tapi sebaliknya Kalau Tuhan Memang harus dihukum Ya jangan sampai Orang ini Binasah Kira-kira seperti itu Jadi Tidak boleh Secara Kasal Nah ada beberapa Hal Alasan Mengapa Allah Memberintahkan Hal seperti ini Yang pertama Dasarnya adalah Kesetaraan Kesetaraan Artinya Kesalahan Yang dihukum Tidak pandang bulu Siapapun itu Siapapun itu Harus Dihukum Ya Orang yang berpuasalah Harus dihukum Itu namanya Prinsip Kesetaraan Bukan hanya Sekedar Rakyat saja Loh Ya Bahkan Para imam-imam Termasuk orang lewi Ingat ya Kita pernah belajar Bagaimana Keluarga Harun Anak Harun Ya Mati di Hukum Tuhan Itu Prinsip Kesetaraan Keadilan Harus Dinyatakan Yang kedua Dasar Atas hukuman Itu adalah Begini Kasih Dan Kepedulian Terhadap Sesama Israel Dipanggil Untuk Menyatakan Kasih Dan Kepedulian Kepada Sesama Mereka Karena Allah Telah Lebih Dahulu Mengasihi Dan Mempedulikan Mereka Bahkan Ketika Mereka Masih Di Mesir Allah Sudah Memperhatikan Ketika Mereka Sedang Dalam Perbudahan Mereka Teriak Kepada Tuhan Tuhan Dengar Teriakan Mereka Tuhan Pimpin Sepajang Perjalan Di Padang Gurun Tuhan Janjikan Tanah Perjanjian Artinya Begini Bahwa Kasih Allah Yang Diberikan Kepada Bangsa Israel Juga Harus Diberikan Kepada Orang-orang Lain Bukan Hanya Kalangan Orang Israel Tapi Bangsa Bangsa Supaya Mereka Mengenal Allah Israel Dan Mereka Percaya Jadi Prinsip Kesetaraan Harus Dilakukan Yang Kedua Tentang Kasih Dan Kepedulian Dan Yang Ketiga Prinsip Ini Berjata Apa Dasar Keadilan Dan Kebenaran Dasar Keadilan Dan Kebenaran Sebab Di hadapan Allah Semua Orang Yang Berbuat Dosa Harus Diukum Sesuai Dengan Dosanya Sedangkan Mereka Yang Tidak Berbuat Salah Harus Dibebaskan Prinsip Ini Sudah Diajarkan Allah Kepada Bangsa Israel Itulah Sebabnya Kenapa Mereka Harus Betul Memperhatikan Ini Taat Kepada Perintah Allah Supaya Apa Supaya Mereka Disebagai Bangsa Milik Kepunyaan Tuhan Sekali lagi Mereka Masuk Ketanah Perjanjian Kitab Ulangan Diberikan Kepada Generasi Kedua Setelah Nanti Kalian Masuk Ketanah Perjanjian Ingat Hukum Yang Seperti Ini Yang Kamu Lakukan Peraturan Seperti Ini Yang Kamu Jalankan Supaya Apa Supaya Tertip Hidupmu Satu Hal Yang Membuat Kita Sangat Hormat Kepada Tuhan Adalah Ketertipan Juga Dia Allah Sang Penguasa Dia Memiliki Segala Galanya Dia Yang Mengatur Segala Galanya Dalam Ketertipan Allah Itu Disampaikan Kepada Bangsa Pilihan Supaya Bangsa Israel Juga Tertip Hidup Melakukan Hukum Hukum Yang Adil Supaya Mereka Mencerminkan Kasih Tuhan Keadilan Tuhan Ketertipan Tuhan Bisa Tercermin Di dalam Diri Bangsa Israel Dan Orang Lain Bangsa Lain Bisa Melihat Dan Meneladani Mereka Percaya Kepada Allah Israel Itu Prinsip Prinsip Tentang Keadilan Nah Ada Yang Menarik Yang Ingin Saya Sampaikan Buat Kita Semuanya Tentang Tadi Cambukan Yang Tidak Boleh Lebih Dari Empat Puluh Kali Tidak Boleh Lebih Dari Empat Puli Kali Kenapa Kenapa Sampai Dihitung Dan Diukur Seperti Itu Ingat Tadi Bahwa Betapapun Besarnya Kejahatan Itu Jumlah Pukulan Tidak Boleh Lebih Dari Empat Puli Kali Bahkan Praktek Penghukuman Itu Dilakukan Dengan Cara Mencambuk Empat Puluh Kurang Satu Jadi Sebanyak Tiga puluh Sembilan Kali Ini Yang Umum Diberikan Atau Dilakukan Oleh Bangsa Israel Sejak Peraturan Ini Dilaksanakan Mengapa Yang Pertama Ini Menjaga Supaya Ketetapan Ini Tidak Dilanggar Lebih Baik Empat puluh Kurang Satu Daripada Empat puluh Plus Satu Ini Maksudnya Soalnya Lihat Ketika Paulus Bicara Dalam Dua Korintus Pasal Yang Kesebelas Dia Katakan Gini Aku Dicambuk Empat puluh Kurang Satu Kalau Dijumlah Tiga puluh Sembilan Waktu Itu Saya Mikir Kenapa Harus Kurang Satu Kenapa Tidak Pas Empat puluh Saja Ternyata Saudara Kalau Kita Teliti Dengan Baik Dan Benar Ini Menjaga Supaya Yang Menghukum Yang Memberikan Cambukan Panitra Yang Menulis Atau Menghitungnya Tidak Mendapati Kesalahan Maka Bagi Mereka Lebih Baik Kurang Satu Daripada Lebih Dari Empat puluh Ini Maksudnya Nah Dari sini Kita Bisa Melihat Bagaimana Bangsa Israel Betul Betul Melakukan Perintah Dan Hukum Tuhan Mereka Tidak Boleh Melebih Lebihkan Khusus Urusan Cambuk Menyambuk Ini Lebih Baik Kurang Satu Daripada Lebih Satu Karena Dikatakan Jangan Lebih Lihat ya Ayat Tiga Saudara Boleh garis Bawah Itu Disitu Tidak Dikatakan Boleh Kurang Enggak Memang Tetapi Dikatakan Jangan Lebih Seteliti Itu Bangsa Israel Memperlakukan Firman Allah Itu yang Pertama Supaya Mereka Tidak Lebih Mencambuk Si Salah Itu Yang Kedua Lagi-lagi Itu Untuk Menjaga Harga Diri Saudara Yang Diputuskan Besalah Menjaga Martabatnya Kembali Tadi Saudara Dan Empat puluh Kali Itu Artinya Hebatnya Hukuman Harus Sebanding Dengan Hebatnya Pelanggaran Tetapi Sehebat Hebatnya Kesalahan Tidak Boleh Lebih Dari Empat puluh Nanti Kalau Kita Sampai Kepada Pelajaran Di dalam Perjanjian Baru Surat Rasul Paulus Kepada Umat Korintus Yang Kedua Atau Dua Korintus Pasal Yang Kesebelas Nanti Ada Kata-kata Empat puluh Kurang Satu Sudah Ingat Ini Pelajaran Kita Diulangan Pasal Dua puluh Lima Ini Maksudnya Ingin Saya Garis Bawai Begini Sangkeng Hormat Sangkeng Takutnya Bangsa Israel Supaya Tidak Melanggar Perintah Ini Khususnya Generasi Kedua Mereka Betul-betul Memperhatikan Kata Demi Kata Kalimat Dengan Dalam Firman Allah Ini Itulah Sebabnya Allah Sangat Mengasihi Mereka Dan Allah Sangat Memberkati Mereka Kita Belajar Dari Ini Bagaimana Bangsa Israel Betul-betul Melakukan Setiap Perintah Tuhan Dan Ketika Mereka Masuk Ketanah Perjanjian Mereka Mendapatkan Apa yang Dijanjikan Tuhan Kepada Mereka Ini Bagian Pertama Sekarang Berikan Yang Kedua Tentang Suku Amalek Atau Bangsa Amalek Harus Dihapuskan Di Ayat 17 Sampai Dengan Ayatnya Yang Ke 19 Saya Bacakan Buat Kita Semuanya Amalek Harus Dihapuskan Ingatlah Ayat 17 Apa Yang Dilakukan Orang Amalek Kepadamu Pada Waktu Perjalananmu Keluar Dari Mesir Bahwa Engkau Didatangi Mereka Di Jalan Dan Semua Orang Lemah Pada Barisan Belakangmu Dihantam Mereka Sedang Engkau Lelah Dan Lesu Mereka Tidak Takut Akan Allah Jadi Ceritanya Perjalanan Bangsa Israel Khususnya Gerasi yang Pertama Yang Tersisa Dan Gerasi Kedua Yang Mulai Lahir Padanggurun Berjalan Memasuki Tanah Perjanjian Mendekati Tanah Perjanjian Apa Yang terjadi Surah Mereka Mengalami Kelelahan Keletihan Capek Luar Biasa Kita Bisa Bayangkan Berjalan Di Awan Tiang Api Tapi Secara Manusia Mereka Capek Luar Biasa Apa Yang terjadi Melihat Barisan Orang Israel Yang Sedang Dalam Keletihan Sedang Dalam Kecapean Kepenatan Luar Biasa Itu Eh Bangsa Amalik Sudah Sudah Tau Bangsa Amalik Itu Apa Bangsa Amalik Itu Adalah Cucu Esau Cucunya Esau Nah Kalau Kita Kembali Kejadian Esau Kan Walaupun Berdamai Dengan Si Yaakob Israel Tapi Keterunan Keterunannya Itu Masih Memendam Dendam Begitu Melihat Barisan Israel Yang keluar dari Mesir Menjelang Masuk Tanah Perjanjian Orang Amalik Cucu Esau Ini Ganggu Dengan Cara Menghantam Barisan Barisan Yang Letih Dari Belakang Sehingga Kesigapan Kesiapan Bangsa Israel Tidak Ada Dan Banyak Yang Mengalami Kematian Banyak Yang Mengalami Kebinasan Kenapa Karena Dipukul oleh Bangsa Amalik Ini Sampai Sampai Tuhan Memberikan Julukan Kepada Amalik Adalah Bangsa Yang Tidak Takut Akan Allah Itu Ayat 18 Sekarang Ayat 19 Ini Perintah Tuhan Maka Apabila Tuhan Allah Sudah Mengarunyakan Keamanan Kepadamu Daripada Segala Musuhmu Dan Sekelilingmu Di Negeri Yang Diberikan Tuhan Allah Kepadamu Untuk Memiliki Segala Milik Pusaka Maka Haruslah Engkau Menghapuskan Ingatan Kepada Amalik Dari Kolong Langit Jangan Lupa Jangan Lupa Sekali Lagi Amalik Itu Cucunya Esau Ini Orang Yang Kaya Raya Tinggal Di Wilayah Edom Nah Kejahatannya Seperti yang Saya Cintakan Tadi Mereka Betul Betul Tidak Berbelas Kasihan Kepada Bangsa Israel Mereka Tidak Memandang Bahwa Israel Itu Saudaranya Mereka Lupa Bahwa Leluhur Mereka Esau Dan Yaakob Itu Sudah Berbaikan Tapi Mereka Memendam Dendam Itu Sehingga Kesempatan Untuk Membalas Dendam Dari Nenek Oyang Yaitu Esau Kepada Yaakob Terlampiaskan Di Padang Gurun Itu Nah Ini Dipandang Oleh Tuhan Sebagai Kejahatan Kejahatan Nah Tadi Kita Belajar Bagaimana Bangsa Israel Tidak Boleh Melakukan Sewenang Tetap Penghukum Kepada Orang Yang Bersalah Namun Di Sisi Lain Allah Perintahkan Untuk Memusnahkan Orang Amalek Sekarang Saudara Tau Bagaimana Hati Allah Bagaimana Keputusan Allah Di Satu Sisi Allah Perintahkan Kalau ada Pengadilan Yang salah Dihukum Tapi Ingat Mereka Adalah Manusia Juga Sesamamu Gitu Kalau Dihukum Jangan Lebih Dari Empat Polo Campukan Tetapi Kepada Bangsa Amalek Allah Tidak Menyayangkannya Kenapa Karena Mereka Memperlakukan Bangsa Israel Bangsa Pilihan Dengan Cara Yang Ricik Allah Mengizinkan Itu Supaya Apa Supaya Bangsa Lain Juga Tahu Terhadap Bangsa Yang Tidak Menghormati Allah Yang Kedua Mengusik Biji Matanya Tuhan Allah Tidak Main Allah Berperang Allah Memutuskan Supaya Bangsa Amalek Dimusnahkan Dan Tidak Diingat Ingat Lagi Oleh Bangsa Israel Bahkan Ada Satu Kalimat Yang Tegas Sekali Di Ayat Terakhir Janganlah Lupa Kata Jangan Lupa Artinya Tuhan Memandang Ini Penting Dan Tidak Boleh Dilalekan Oleh Bangsa Israel Kepada Kaum Keluargamu Kepada Orang Yang Bersalah Kepadamu Aku Berikan Pengadilan Yang Andil Tapi Ada Bagian Ada Saatnya Kepada Orang Yang Sudah Tidak Lagi Aku Perhatikan Kamu Harus Hapuskan Sebab Apa Orang Amalek Tidak Takut Akan Allah Orang Yang Tidak Takut Akan Allah Sudah Tidak Bisa Bertobat Lagi Dia Mengeraskan Hatinya Seperti Fir'on Mengeraskan Hatinya Allah Tidak Sayangkan Lagi Binasa Dilau Teberau Ketika Allah Mengatupkan Kembali Air Itu Kepada Orang Amalek Diberi Kesempatan Untuk Bertobat Mengasih Bangsa Israel Tapi Mereka Mengambil Keputusan Untuk Melawan Bahkan Dengan Cara Yang Licik Memukul Dari Belakang Kata Memukul Dari Belakang Artinya Itu Licik Sedang Tidak Siap Sedang Tidak Berjaga Tapi Dihabisi Bangsa Oleh Bangsa Amalek Itu Orang Israel Ini Dinyatakan Sebagai Apa Tidak Takut Akan Allah Nah Pelajaran Apa yang dapat Kita petik Saudara Kalau ada Orang Yang Salah Tuhan Berikan Kesempatan Untuk Bertobat Ya Dihukum Tadi Berikan Kesempatan Untuk Bertobat Tapi Kepada Orang Yang Bersalah Ya Diberi Kesempatan Untuk Bertobat Tetapi Mereka Tidak Juga Bertobat Dia Disamakan Dengan Orang Amalek Yang Tidak Takut Akan Allah Maka Allah Memerintahkan Hapuskan Itu Dari Ingatanmu Hapuskan Itu Dari Kitab Kehidupan Hapuskan Itu Dari Kesempatan Untuk Bertobat Ulangan 25 Memberikan Pelajaran Buat Kita Semuanya Allah Itu Adil Allah Itu Penuh Kasih Tapi Keadilan Kasihnya Tidak Bisa Di Permain Oleh Sebab Itu Jadilah Orang Yang Mengerti Hatinya Tuhan Jadilah Orang Yang Mengerti Akan Keputusan Keputusan Tuhan Saya Sangat Sangat Kagum Dengan Allah Kenapa Karena Begini Kepada Bangsa Israel Yang Disebut Sebagai Biji Matanya Allah Bangsa Lain Tidak Boleh Menjamah Siapa Yang Menjamah Mereka Berarti Menjamah Biji Matanya Tuhan Tertulis Juga Dalam Kitab Sakarya Pasal Yang Kedua Ayat Yang Kedelapan Bangsa Biji Matanya Tuhan Tidak Boleh Ada Orang Yang Boleh Menjamahnya Bahkan Mencolek Aja Apalagi Menjamahnya Nanti Urusannya Dengan Tuhan Tau Kesehatan Saya Adalah Umat Kepunyaan Tuhan Dijimanya Matanya Tuhan Oleh sebab Itu Tetaplah Hidup Di dalam Kebenaran Toh Misalnya Kita Dihukum Tuhan Bertobatlah Jangan Mengeraskan Hatimu Seperti Fir'on Atau Mengeraskan Hatimu Seperti Orang Amalek Kalau Itu Kita Lakukan Maka Allah Tidak Akan Menyayangkan Lagi Tuhan Akan Hukum Dan Tuhan Akan Hapuskan Kehidupan Kita Dari Kitab Kehidupannya Mari Tetap Mengasih Tuhan Mengasih Sama Manusia Dan Melakukan Hukum Hukum Tuhan Maka Berkat Allah Pasti Akan Dicurahkan Buat Kita Semuanya Kita Tentukan Kepala Bapak Terima Kasih Untuk Anugurah Kami Dibuat Mengerti Kami Bertindak Adil Sebab Allah Adalah Allah Yang Adil Namun Penuh Kasih Kalau Kami Harus Mengadiri Sama Kami Mereka Yang Bersalah Harus Dihukum Tetapi Kami Harus Ingat Bahwa Mereka Juga Manusia Jangan Kami Menghukum Memperlakukan Semenamena Ini Peringatan Tuhan Kepada Bangsa Israel Juga Buat Kami Semuanya Jangan Semenamena Sekalipun Orang Itu Bersalah Tetapi Bertindak Adil Dan Penuh Kasih Tapi Sisi Lain Kepada Bangsa Amalek Tuhan Dengan Tegas Menyatakan Hapuskan Mereka Dari Ingatan Ingat Jangan Lupa Lakukan Itu Kata Tuhan Artinya Kepada Orang Yang Tegar Tengkuk Keras Kepala Yang Sudah Tidak Bisa Bertobat Lagi Allah Berikan Sebuah Ketegasan Atas Hukuman Itu Bapak Kami Belajar Mengenal Akan Hati Tuhan Ajar Kami Mengikuti Meneladani Dan Kami Taat Atas Perintah Perintah Terima 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 Kasi Bapak Terima Kasi Tuhan Seperti Bangsa Israel Tidak Mau Salah Dalam Hukum Sampai Mereka Tidak Melakukan Cambukan Lebih Daripada Empat Pukul Bapak Dikatakan Empat Pukul Kurang Satu Supaya Mereka Tidak Menyalahi Aturan Ini Terima Kasi Bapak Berkati Kami Semuanya Supaya Kami Jadi Pelaku Pelaku Firman Seperti Yang Tuhan Karena Kami Percaya Siapa Yang Taat Kepada Perintah Tuhan Pasti Diberkati Tuhan Dan Sebelum Kami Berpisah Kami Siap Kami Terima Berkat Yang Daripadamu Kekasih Kekasih Kristus Arakan Hatimu Kepada Tuhan Terimalah Berkat Kasih Anugrah Dari Alam Bapak Yang Berlimpah Limpah Di Dalam Anak Yang Tunggah Tuhan Yesus Kristus Dan Persekutan Yang Menyertai Kita Semuanya Mulai Saat Ini Sampai Maranata Tuhan Datang Yang Kedua Kali Menjebut Kita Semuanya Mendapatkan Kemuliaan Di Surga Yang Mulia Kekal Sampai Selama Lemanya Yang Diberkati Sama-sama Kita Katakan Amin Tuhan Yesus Memberkati